Baik Alhamdulillah teman-teman Seperti yang sudah teman-teman saksikan di layar teman-teman masing-masing Bahwa hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-13 Yaitu membahas tema pada bab ke-6, pelajaran ke-2 Dengan judul Torikotu yang ada di Wajibah Artinya adalah cara untuk menyiapkan makanan atau hidangan Cara tutorial untuk menyiapkan makanan Kama wafid dasi sahabik Ta'alamna anil maharaj al-lulha al-khamsah Ya'ni awalan al-istimah Al-mufradat, al-anmat, wa-tarakib, al-kira'ah, wal-kitabah Nabda awalan fil-istimah Istam ya'ni jayi dan al-video Lazim antafhamu al-hiwal Tolong teman-teman bisa menyimak video Secara keseluruhan terlebih dahulu Setelah itu akan saya jelaskan Apa saja arti dan maksud dari Percakapan yang terdapat di dalam video Baik, coba kita simak Halo 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 ini adalah halo Begitu ya, halo Untuk membuka percakapan lewat telepon Kita biasa pakai halo Kalau dalam bahasa Arab Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab oleh bibinya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Marhaban ya khalati Marhaban ya khalati Marhaban ya khalati Maksudnya gini Halo bibi Gitu ya Kalau kita membuka percakapan Khalati itu adalah bibi Saya Khalati itu bibi dari sisi ibu Biasanya Kalau ammah itu bibi dari sisi bapak Begitu Saya Ahmad Kemudian kata bibinya Ahlan wa sahlan Marhaban Jawabnya Ahlan wa sahlan Tafaddal Tafaddal Silahkan Maksudnya silahkan Ahmad mau ngomong apa Begitu ya Kemudian kata Ahmad Asif Liiz'ajiki Liiz'ajiki Maksudnya Asif liiz'ajiki Itu maksudnya Maaf Mohon maaf mengganggu Begitu ya Kalau dalam bahasa Indonesia Mohon maaf mengganggu Maaf ini mengganggu Asif liiz'ajiki Uridu an u'idda Wajbatan bazil Uridu an u'idda Wajbatan bazila Wal aruz Uridu an u'idda Wajbatan bazila Wal aruz Saya ingin Menyiapkan Hidangan Begitu ya Saya ingin Menyiapkan hidangan Al bazila Ini Kacang polong Wal aruz Adalah nasi Jadi Ahmad ini Ingin menyiapkan Atau membuat hidangan Yang terbuat dari Kacang polong Dan juga Nasi Atau beras Aruz ini Bisa beras Bisa nasi Oke Lanjut Jadi yang menyiapkan tadi Si Ahmad bersama Temannya Teman yang di depannya Tadi yang Sambil memegang pulpen Dan mencatat Step-stepnya Tetapi kami tidak tahu Bagaimana cara menyiapkannya Tetapi kami tidak tahu Bagaimana cara menyiapkannya Kembali ke Al bazila Dan aruz Kemudian kata bibinya Hasanan Hasanan Nah Dijawab tadi Dijawab tadi sama Ahmad Sudah Sudah Begitu Hasanan Oke Kata bibinya Ilaykum uttariqah Ilaykum uttariqah Ilaykum uttariqah Itu maksudnya Begini caranya Begitu ya Begini caranya Nuhdirul bazila Wallahm Nuhdirul bazila Wallahm Nuhdirul bazila Wallahm Maksudnya Siapkan Begitu ya Siapkan kacang polong Dan juga Daging Al bazila Ini kacang polong Lahm itu Daging Nah Setelah bibinya Tadi ngomong Si Ahmad Karena kan Si teman yang satunya ini Nggak dengar Apa yang diomongin bibinya Jadi dia Kayak mengulangi lagi Jadi bibinya Ngomong ke Ahmad Kemudian Ahmad Nyampain ke temannya Yang untuk ditulis Biar ditulis sama temannya tadi Mendiktekan Begitu ya Kemudian Wanda kesiluhuma Jayidan Dan Kita cuci Keduanya Kita cuci Sampai bersih Begitu Jayidan ini Maksudnya Cuci yang benar Jadi sampai bersih Jadi kacang polong Sama dagingnya tadi Kita cuci sampai bersih Diulangi lagi Sama Ahmadnya Ahmad ini Ngulangi Untuk temannya Mencatat Dicatat Begitu ya Dicatat oleh temannya Wanasluku Lahm Wanasluku Lahm Wanasluku Lahm Maksudnya Nasluku ini adalah Merebus ya Boleh Biasanya direbus ya Jadi Dagingnya ini Direbus dulu gitu Kita rebus dulu Dagingnya Begitu Setelah tadi dicuci Kemudian Kita rebus Wanasluku Lahm Thumanuhdirul bazila Wanasluku Fawqal lahm Thumanuhdirul bazila Wanasluku Wanasluku Fawqal lahm Kemudian Kita siapkan Kacang polongnya Nah Dulu ini Kita siapkan Kita hadirkan Begitu ya Kita siapkan Kacang polongnya Wanasluku Dan kita letakkan Dia Dia kembali ke Kacang polongnya Terus Kacang polongnya Kita letakkan Di atas Daging Fawqal lahm Kemudian Kita masak Keduanya Bersama-sama Tadi Kacang polong Dan Dagingnya Jadi Daging dan kacang polong Itu dimasak Bersama-sama Setelah Dagingnya direbus Duluan Kemudian Kacang polong Taruh di atasnya Kemudian Dimasak Dimasak Berbarengan Sul sota Sul sota Ini Saus Teman-teman Saus Terus Setelah Daging Kacang polong Dimasak Bersama Kita taruh Saus Di atasnya Gitu ya Kemudian Kita taruh Panci Al-Qidro Ini adalah Panci Gitu ya Kita taruh Kita letakkan Panci di atas Api Begitu ya Disini Diulangi lagi Kemudian Kita Tuangkan Saus Gitu ya Kemudian Kita Tuangkan Saus Setelah Itu Kita taruh Panci di atas Api Maksudnya Di atas Kompor ya Hatta Yandujallahm Hatta Yandujallahm Hatta Yandujallahm Sampai Dagingnya Tadi Matang Yandujah Ini Matang Hatta Yandujallahm Terus Gimana Kalau kita Mau Masak Nasi Tadi kan Dia Mau Bilangnya Mau Masak Kacang Polong Dan Masak Nasi Masak Bazila Wal Arus Tadi Bazilanya Sudah Selesai Sekarang Dia Nanya Bagaimana Caranya Kalau Mau Masak Nasi 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 Kita Cuci Dulu Berasnya Kemudian Nankou Ini Dari Asal katanya Nako A Kemudian Kita Rendam Kita Rendam Kedalam Air Berasnya Tadi Setelah Dicuci Terus Kita Rendam Kedalam Air Dan Kapan Seharusnya Dan Butuh Berapa Lama Kita Untuk Merendam Rubun Saat 15 Menit Jadi Nasinya Berasnya Direndam Selama 15 Menit Seperempat Jam Itu 15 Menit Dan Setelah Itu Kita Cuci Dengan Bersih Sampai Bersih Setelah Itu Kita Masak Baru Kita Masak Di Atas Api Terima kasih Atas Bantuanmu Begitu ya Kata Ahmad Kemudian Kata Kata Khalanya Tadi Kalau Kalian Butuh Apa Aja Hubungi Saya Sampai 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 Terima Kasih Jadi Dari Video Ini Sama Sampai Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Ketika Mau Masak Nasi Disana Tradisi Disana Harus Direndam Dulu Selama 15 Menit Baru Setelah Direndam Selama 15 Menit Baru Dicuci Lagi Sampai Bersih Baru Dimasak Di atas Kompor Begitu Selanjutnya Ada Beberapa Latihan Nanti Bisa Dilanjutkan Oleh Instruktur Masing-masing Taib Intahaina Minalistima Wal'an Nahtu Ila Kismil Mufradat Muka Muka Muinat Ya Kosa kata yang pertama Al-Mufradah Al-Ula Yaitu Adalah Muka Muinat Muka Muinat Misal Muka Muka Muinat Muka Muinat Disini Adalah Sama Seperti Yang Kita Lihat Di Foto Muka Muinat Adalah Bahan-Bahan Apa Bahan-Bahan Dari Hidangan Apa Saja Bahan-Bahannya Begitu Ya Lihat Disini Ada Step-Step Untuk Membuat Roti Misal Hadid 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 Sini Antarikoti Tahdirul Kaak Kaak Itu Terjemahan Dari Bahasa Inggris Ya Teman-Teman Cake Artinya Begitu Yaitu Torikoh Artinya Cara Atau Tutorial Begitu Natbuhu Natbuhu Misal Natbuhu To'ama Filmat Bah Natbuhu Bimakna Memasak Kami Memasak Makanan Di Dapur Selkoh Salakoh Tadi Salakoh Lihat Di gambarnya Ada Air Sudah Meluarkan Buih Misal Salakoh Akhi Al-Baydo Salakoh Artinya Merebus Mendidihkan Begitu Merebus Mendidihkan Semah Nakoh Nakoh Misal Nakoh Sa'idun Al-Aruzah Filma Nakoh Artinya Merendam Contohnya Sa'id Merendam Beras Di dalam Air Al-Qidr 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 Misal Wada'ats Ummi At-Tawama Fil-Qidri Al-Qidru Bimakna Panci Lihat Di gambar Ini Panci Contohnya Ibu saya Telah Meletakkan Makanan Di dalam Panci Lihat ya Lihat ya Lihat ya Bazila Bazila Misal Tabakhats Ummi Al-Bazila Al-Bazila Bimakna Kacang Polong Ibu saya Telah Memasak Kacang Polong Ghazala 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 Misal Ghazaltu Al-Khadrawati Qabla Tobakhiha Saya Mencuci Hijau 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 Atau Tumbuhan Sayur Sayuran Khadrawat Itu Yang berwarna Hijau Biasanya Sayur Sayuran Tapi Itu Ada Buah Sayuran Saya Telah Mencuci Sayuran Sebelum Memasak Ghazala Bimakna Mencuci Solso Solso Misal Tusna Solso Artinya Saus Jadi Saus Dibuat Berasal Dari Tomat Nadoja Nadoja Nah Misal Nadoja Nadoja Nilihat ya Warna Dagingnya Sudah Coklat Seperti ini Artinya Adalah Telah Matang Berarti Nadoja Bimakna Matang Daging Telah Matang Khalas Intahaina Minal Mufradat Sumah Nautaki Isakismi Esalis Yakni Kismil Anmat Wattarakit Baik Al-Zorfan Indah Wabayna Ya Kali ini Di Al-Anmat Wattarakit Pada kesempatan ini Kita akan Membelajar Terkait Dengan Zorfan Indah Dan Baina Zorfan Ini Artinya Adalah Kata Keterangan Ya Biasa Kalau Bahasa Indonesia Kita Bisa Mengartikan Dengan Kata Keterangan Ada Indah Dan Juga Baina Zorfan Zorfan Indah Baina Zorfan Indah Dan Baina Ini Liddalalati Ala Al-Makan Waliddalalati Ala Zaman Untuk Menunjukkan Keterangan Atau Untuk Menerangkan Tempat Atau Waktu Jadi Bisa Digunakan Sebagai Kata Keterangan Tempat Dan Juga Kata Keterangan Waktu Fyumkin Istikhtam Indah Liddalalati Ala Al-Makan Kama Fih Mithal Tali Taqau Al-Makta 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 Baik Disini Yang Pertama Adalah Indah Liddalalati Ala Al-Makan Chontohnya Ketika Indah Ini Ketika Digunakan Untuk Kata Keterangan Tempat Chontohnya Taqau Al-Makta Bata Al-Makta Al-Makta Artinya Adalah Perpustakaan Terletak Di Gerbang Kampus Begitu Indah Ini Sebagai Kata Keterangan Tempat Kemah وهذا Yedul Al-Makta Wujud Al-Makta Fahy Kariبة Min Bawaبة Al-Makta Al-Makta Menerangkan Bahwa Indah Ini Untuk Menerangkan Tempat Bahwa Posisi Perpustakaan Ini Adalah Terletak Dekat Dengan Gerbang Kampus Atau Gerbang Universitas Indah Disini Menerangkan Tempat Letak Si Perpustakaan Ini Amma Misal Istiqdami Indah Liddalalati Ala Zaman Fayakun Kattali Saazuruka Indah Saat Al-Khamis Masaan Sekarang Kalau Indah Ini Digunakan Untuk Menerangkan Waktu Contohnya Saazuruka Indah Saat Al-Khamis Masaan Saya Akan Mengunjungimu Pada Pukul Lima Sore Begitu Tadi Kalau Untuk Menerangkan Tempat Perpustakaan Terletak Dekat Dengan Gerbang Kampus Sedangkan Ketika Digunakan Untuk Menerangkan Waktu Saazuruka Saazuruka Indah Saat Al-Khamis Masaan Saya Akan Mengunjungimu Pada Pukul Lima Sore Jadi Indah Bisa Digunakan Untuk Menerangkan Tempat Dan Juga Bisa Untuk Menerangkan Waktu Lewat Lewat Kalau Baina ini digunakan dalam menerangkan tempat maka contohnya Saya duduk di antara Muhammad dan Samir Nah lihat dia berada di tengah-tengah di antara Muhammad dan juga Samir Jاءت Baina للدلالة على مكان الجلوس بين Samir وMuhammad وبهذا نكون قد تعرفنا على الظرفين عند وبين فتتحدد دلالة عند وبين بالزمان أو المكان من خلال اقترانها بما بعدها Nah jadi kata keterangan Ainda dan Baina ini bisa digunakan untuk menunjukkan tempat ataupun waktu tinggal kita lihat bagaimana peletakannya begitu kayak tadi kalau misalnya sudah ada asa'ah berarti dia sudah pasti dia menerangkan tentang zaman tapi kalau sudah kayak tadi tapi kalau sudah ada perpustakaan dan ada gerbang kampus berarti Ainda disini لدلالة على مكان begitu ya baik sudah selesai untuk sesi Al-Anmat wa taroqib nanti ada dua latihan setelahnya bisa teman-teman kerjakan bersama instrukturnya masing-masing di sini ada Al-Kiro'ah lihat ada sebuah teks kemudian disampingnya ada gambar pasti ini berkaitan sangat berkaitan kita bisa baca sama-sama uridu an u'idda wajibata al-bazila wal-aruzi ana wa asdiqai naghsilu al-aruzah summa nankawuhu filma'iddafi nughdiru al-bazila wal-lahma wa naghsiluhu majajidan wa nasluku al-lahm summa nughdiru al-bazila wa nadu'u hafauq al-lahmi wa natbukuhuma ma'n summa nadu'u sol-sata wa datsruku tul-kidra ala nari hatta yandujal lahm coba tadi sudah kita baca kemudian bisa kita simak di sebuah sini bagaimana bacaan yang baiknya dan benar selamat menikah uriidu an uعد wajibata al-bazila wal-aruzi ana wa asdiqai naghsilu al-aruzah thumma nankawuhu filma dafek nuhidru al-bazila wal-lahma wa naghsiluhu maja jayidan wa nesluku l-lahm thumma nuhidru al-bazila wa nabawu hafauq al-lahm wa nattbukuhu ma ma'an thumma nadu'u sol-sata wa natruku ul-kidra ala nari hatta yandujal lahm setelah kita sama-sama membacanya baik mari sama-sama kita coba fahami ini adalah teks yang berkaitan dengan tarikoto yang ada il wajibah ya uriidu an u'idda wajibata al-bazila wal-aruzi ana wa asdiqai saya ingin menyiapkan hidangan kacang polong dan nasi bersama teman saya nangsilul aruzah summa nankawuh filma iddafi kami mencuci beras kemudian merendamnya di dalam air nuhidru al-bazila wa l-lahma wa nangsiluhu maja jayidan kami menyiapkan kacang polong dan juga daging kemudian kami mencuci keduanya sampai bersih kemudian kami merebus dagingnya kemudian kami menyiapkan kacang polong dan meletakkannya di atas daging kemudian kami memasak keduanya secara bersama-sama kacang polong dan dagingnya kemudian kami meletakkan saus di atas daging dan kacang polongnya kemudian mereka meletakkan panci di atas api dan mereka memasaknya sampai daging itu matang disini ada kurang lebih ada 3 latihan bisa teman-teman lanjutkan dengan instruktur teman-teman masing-masing nah disini ada contoh latihan al-kitabah ini ada lihat teman-teman ini adalah gambar ya gambar panci gitu kalau teman-teman masih ingat apa bahasa arabnya panci ya bahasa arabnya panci tadi adalah al-qidr ya al-qidr panci bahasa arabnya adalah al-qidru sudah ada al berarti ingat kita tidak usah menulisnya pakai aliflam lagi langsung tulis pakai al-qidru sekali lagi saya ingatkan dalam teknik teman-teman menghafal kosa kata itu tidak hanya menghafal tapi juga pergunakan makhraj yang baik dan benar jadi ketika teman-teman menulis itu tidak ada kesalahan seperti al-qidru al-qidru itu menggunakan huruf kof, dal dan ro jadi teman-teman harus benar-benar menulisnya jangan sampai teman-teman karena kesalahan ketika menghafal teman-teman menggunakan huruf kof, bo dan ro ini salah begitu ya atau kebalik misalnya kof, ro, da ini salah juga al-qidru menggunakan kof, dal dan ro maka nanti jawabannya akan benar begitu Alhamdulillah sudah selesai materi kita ini merupakan materi terakhir sebelum kita besok akan melaksanakan ujian post-test maka sekali lagi tolong bisa teman-teman persiapkan sebaik mungkin besar harapan kami sebagai instruktur adalah semua peserta didik kami bisa lulus dengan hasil yang maksimal hasil yang terbaik Syukran Allahusni ihtimamikum ayat alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalamin akululakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih